Selamat pagi pemisah sejumlah informasi ekonomi dan bisnis terbaru kami telah siapkan pagi ini dalam Zona Bisnis. Saya Leonard Samosir, inilah Zona Bisnis selengkapnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. PABN tahun anggaran 2025 sekitar 2,4 hingga 2,8 persen. Erlangga Hartato mengaku pemerintah sudah memegang data calon penerima makan siang gratis, namun belum bisa dipastikan berapa besaran anggaran yang akan dikeluarkan karena masih dikaji. Terkait dengan program, kita lihat dengan defisit anggaran yang sekitar 2,4 sampai 2,8, itu untuk program yang menjadi quick win daripada presiden terpilih nanti atau pemerintahan mendatang, itu pos-posnya sudah bisa masuk. Kemudian ada prioritas. Tentu prioritas itu nanti akan dibahas teknis dalam bentuk angka. Jadi berapa yang kita siapkan untuk tahap pertama yang berdiri dari palita, kemudian ibu hamil, dan juga untuk wilayah tertentu. Misalnya tahapannya sampai SMP, kemudian daerahnya yang stunting tinggi, miskin. Angka ini masih di-exercise. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.